Intro Oke Bapak Ibu dan teman-teman Sekalian, nah pada saat ini Kita tim Komsos MBK Akan mengadakan live streaming Dan ini adalah perlengkapan Perlengkapan alat-alat yang digunakan Untuk live streaming Nah sesuai dengan anjuran dari pemerintah Hanya untuk melakukan Ibadah di rumah saja Nah inilah suasana di gereja kita Yang sepi seperti ini Kosong semuanya Nah Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan Untuk melihat Suasana di gereja mungkin Bisa mengungkapkan Isi hatinya Dalam, aduh bener Emang sedih banget ya Kita gak bisa Beribadah di gereja lagi Ya karena salah satunya Ya wabah Virus corona ini Ayo kita Lihat lagi di Suasana luar gereja kita Oke Nah inilah suasana Di luar gereja kita Oke Bener tidak ada orang Yang lalu-lalang Biasanya disini itu penuh Setiap hari penuh Banyak umat yang datang disini Untuk melakukan aktivitas Kekiatan gereja Inilah Sepi banget Coba kita lihat Itu di depan Nah di depan sana juga ada Petugas keamanan Yang lagi jaga Dijaga ketat sekali Tidak ada seorang pun yang bisa lewat Kecuali sudah terdaftar dan janjian Dan ini ditutup untuk umum Sangat sepi sekali Mungkin bapak ibu dan teman-teman Merindukan Suasana gereja yang rame lagi Bisa berkumpul dengan Teman-teman dan Saling kecandaria Kekiatan gereja yang Sungguh padat Mungkin bapak ibu dan teman-teman Pasti kangen Karena wabah ini Jadi Kita harus Stay di rumah Terus Dan Untuk bapak ibu dan teman-teman Tolong jaga kesehatan Karena kesehatan itu adalah Harta yang paling berharga Bagi kita semuanya Oke kita lanjut Ke bagian belakang Belakang Yuk Nah oke Bapak ibu dan teman-teman Inilah Keadaan Auditorium Maria Bunda Karmel Yang sekarang Benar-benar Sangat Steril ya Tidak ada orang yang Melakukan kegiatan Di sini Di dalam pun juga kosong Ruangannya Tidak ada orang sama sekali Di dalam Kita masuk ke dalam Ke ruang kelas-kelas Coba ya Dan di setiap sudut Pasti ada Hand sanitizer Yang Sudah disediakan oleh Dari pihak gereja Yuk kita Kedap Nah inilah kapel Santa Teresialesio Yang keadaan juga sepi Benar-benar sepi Ini juga Ada hand-hand sanitizer Inilah keadaan Ruang-ruang kelas Ruang-ruang yang sering kita Ada rapat Ada pertemuan Sekarang tidak ada Pergiatan sama sekali Kita akan keliling Ke area gereja-gereja Dan ruang-ruangan Kita akan selusuri Apakah ada kegiatan Di sini Mungkin Yang Bapak-Ibu Atau teman-temannya Rindu akan kegiatan Nah inilah sekarang Keadaannya begini Sangat sepi Suara burung pun memanggil Sekolah pun juga Sekolah pun juga sepi Sekolah Sang Timur Tidak ada kegiatan sama sekali Yang seharusnya Ini kan sangat Ramai sekali Sekarang kita Ke ruang adorasi Kita lihat Oke kita buka Ya karena wabah ini Membuat orang menjadi takut Akan keluar rumah Dan takut untuk melakukan Ibadah di luar rumah Tapi jangan lupa Selalu jaga kesehatan Selalu minum vitamin Dan untuk gisi Perbaiki makanan Pokoknya yang bergisi Ini kegiatan Perpustakaan yang ada di MBK Oke Sekarang kita Ada di depan Sekretariat Warung MBK Nah kita juga lihat Di bagian sebelah sana Yang Galeri buku Toko-toko buku Dan warung Juga tutup Semuanya kosong Oke sekarang kita masuk Ke pastoral Nah Di sekretariat juga Mungkin diliburkan ya Karena Kadang seperti ini ya Biasanya disini selalu Ramai Terus selalu Banyak orang yang berdatangan Untuk Melakukan aktivitas Sekretariat Dan sekarang Sudah mulai sepi Nah inilah suasana Yang di dalam Halaman gereja Suasananya sangat sepi Biasanya itu ada Orang Satu atau dua orang Untuk berdoa Di depan Patung Bunda Maria itu Tapi sekarang sepi Biasanya ada yang berdoa Di sini Oke Bapak ibu dan teman-teman Jika Merindukan kegiatan-kegiatan Yang ada di MBK Tapi jangan khawatir Kami akan melaksanakan Ibadat secara Live streaming Nanti yang akan disiarkan Di channel youtube MBK Yaitu Paroki Maria Bunda Karmel Dan jadwal-jadwal juga Sudah kami Share ke Semua Semua Group Semua teman-teman Oke Itulah Ya setidaknya Kita mengetahui situasi Di gereja kita Saat ini Karena Wabah Virus corona ini Oke nanti kita akan Melakukan live lagi Jangan lupa Tonton terus Subscribe juga Channelnya Paroki MBK Dan kami Vlog MBK Lalu Mengas informasi Yang Selalu Mungkin dibutuhkan Bapak ibu dan teman-teman Oke Sampai jumpa Da Sampai jumpa Sampai jumpa